Apakah betul masturbasi cowok bikin kopong? Masturbasi... Ya, ya, ya. Jangan rasa. Nggak, 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 nggak. Nggak, nggak. Gue tanya sama Surya. Ya. Emang gimana? Emang kalau udah masturbasi kamu kopong? Udah lama, sayang. Nggak, nggak. Iya. Halo, ketemu lagi di Topo, Surya Insomnia Indra Jenggel. Sendok nyam nyam tan permen kaki. Dan game on and friends. Ngobrol tuh, sendok nyam nyam sama permen kaki ngobrol. Halo, sendok nyam nyam. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Lupa fotonya. Wah, oke, Tom. Hari ini, Pak Umi. Murid baru, murid baru. Murid baru, murid baru. Murid baru, Pak. Pindahan. Dari Cicca Langka. Dari mana? Cicca Langka. Seperti biasa di Topo Academy, ini adalah tempat mengasah pengetahuan kita dan skill-skill kita tentang kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Nah, kali ini kita akan sharing soal hal-hal yang mungkin dianggap tabu, tapi kita harus mengetahuinya. Karena Pak Surya punya anak cewek, aku juga punya anak cewek. Ya. Kita akan seks education. Yoi, kita ngomongin seks, 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 seks. Tabak. 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 Gue tabaran, gue ngomongin seks. Loh. 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 Dia kabur. Dia kabur. Kesana. Kita akan ngomongin ginian. Wow. Ini maksudnya ini seks. Joi. Kita akan ngomongin ini guys. Wuhuu. Wuhuu. Biar tahu banget. Biar tahu banget. Waduh. Bukan hanya itu yang kita ngomongin, tapi masalah kesehatannya. Ya. Masalah how to melakukan itu secara proper. Ya. Bagaimana cara memelihara organ vital kita. Betul. Biar enak. Hahaha. Iya. Maksudnya biar bersih. Hahaha. Iya. Biar enak. Iya. Biar bersih. Biar apa kempit lu. Kita sudah mendatangkan ekspertnya dokter sekaligus seksolog ternama Indonesia. Yang sejak tahun 1998 mendirikan sebuah klinik dikhususkan untuk menangani masalah keharmonisan rumah tangga. Khususnya hubungan suami istri. Yoi. Udah banyak banget lah pokoknya. Udah paling yakui di negara-negara lain juga. Benar sekali. Ketika orang ngomongin ini, ada satu nama dokter top of mind kita. Iya. Yaitu dokter Martin. Salah. Sebatu, sebatu. Sebatu. Dokter Kiki Fadli. Bukan. Bukan, bukan. Bukan. Aduh adalah satu lagi dokter cuma bahaya kalau disebut itu. Iya. Gak usah. Gak usah, jangan. Ini dia punya tamu kita, dokter Boyka. Yeay. Aduh. 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 Aduh, kita mau nanya nih. Wih! Wih! Aduh. Aduh, wih! 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 Aku mau ngejelasin. Sebelum lu nanya, dijelasin dulu dong. Masalahnya apa ngunang gue jauh-jauh. Iya, iya, iya. Sebelum kita mulai pertanyaan-pertanyaan. Aku mau kasih tau dulu nih masalah apa sih sebenernya yang lagi nge-trend nih. Masalah seks bu, ya dong. Itu seks belum. Tidak mau nanya. Ya dong. Friend with Benefit. Itu merajalela banget ya anak-anak genjut sekarang. Dan sekarang juga pada posting di Youtube kayaknya itu bener. Padahal itu ngaco tuh. Satu itu. Aku mau bahas itu. Kenapa sampai ke FWB itu kagak boleh tuh kenapa. Satu. Pembahasan kita hari ini FWB ya dok? FWB. Gak boleh. Gak boleh bener. Karena itu kan mengundang berbagai macam penyakit kelamin HIV AIDS. Sampai sekarang belum ada obatnya. Di Indonesia sudah paling tinggi. Di Asia Pasifik itu sudah kenaikannya paling tinggi. Itu kalau lubang yang dimana? Hah? Kok langsung ke lubang yang dimana? Sabar dulu. Maksudnya lubang itu. Lubang pertanyaan. Lubang pertanyaannya dimana dok dok? Tolong ya. Penyakit-penyakit HIV. Belum lagi penyakit kencing nanah. Hah? Sifilis. Herpes. Ada singa. Tidak itu sifilis. Terus yang kedua juga banyak yang gara-gara FWB. Melakukan aborsi. Ha? Takdum tapi gak ketahuan. Takdum. Anjay orang dulu takdum. Tidak apa sekarang? Tiktok. Bukan. Tiktok. Tiktok. Tiktum. Apa namanya? MBA. Kalau dulu suka itu ngomongnya. Testing-testing di tes bunting. Tiktok. 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 Tiktok penyakit hamil. Kemudian yang ketiga. Apa dok? Yang paling penting. Aborsi terusnya. Aborsi. Nah penyakit ini yang pertama. Yang kamu harus tau adalah penyakit HIV. Kenapa? Karena angkanya makin tinggi di Indonesia. Dan penyuluhan tetang itu kurang banget. Semua kena covid. Virus covid. Dan penyakit HIV ini. Seperti orang biasa. Meskipun sudah kena 10 tahun itu gak ada gejala apa-apa. Jadi kayak orang sehat-sehat biasa. Ketika kamu melakukan hubungan dengan dia. Melakukan hubungan seks dengan dia. Maka akan tertular lah HIV-in. Dan. Itu. Mati dalam jangka waktu 10 tahun. Dengan penderitaan yang berat. Terlepas dari itu tidak boleh di agama ya. Tapi ini resiko yang bisa kalian ambil guys. Jangan FWB-FWB-yan. One night stand, one night stand gak boleh ya? Lah apa? One night stand. One night stand itu ya. FWB one night stand. Gak tau bapak-bapak ya? Sex with strangers itu jangan. Oh. Jangan masing-masing berpikir bahwa. Ya penting gue gak gak apa-apa. Dia juga gak tau. Yang penting gue happy-happy. Happy ninggalin. Sap. Penyakit kelamin. Oh. Pacaran juga kan. Ya. Sex before marriage. Ya. Gak usah. Zaman sekarang tuh biarpun katanya Indonesia udah maju. Udah mau milih presiden. Tetep aja keperawanan tuh masih penting. Ya. Eh tapi kan. Eh emang bisa dites gak? Bisa. Ya bisa. Sebelum. Hah? Sebelum maksudnya? Sebelum nikah. Makanya jangan mau kamu dites-tes dulu. Lu masih perawan gue cobain jangan mau. Enak aja lo. Bukan perawannya dok. Maksudnya penyakitnya. Penyakit apanya? Penyakit? Penyaklamin. Penyaklamin bisa dites. Namanya premarital check up. Oh. Untuk syfilis. Untuk GO. Untuk herpes. Untuk HIV bisa. Tapi lebih baik gak usah melakukan nubuhan seks bebas nih. Kalau nih pacaran-pacaran deh rugi. Yang paling rugi tuh cewek-cewek. Tuh. Kata siapa? Eh. Bener kok? Iya bener. Kata siapa? Bener kok kata dokter. Bener ini. Iya. Dokter-dokter. Nah yang kedua cewek tuh bisa hamil. Nah. Dan kalau gak mau dilanjutin biasanya nyari aborsi. Sementara aborsi kan gak boleh. Iya. Jadi mereka ngeaborsi pake macem-macem. Pake jamu-jamu lah. Pake obat-obat. Obat beli sembarangan. Yang gak jelas ya. Nah. Bisa mengancam nyawa. Iya mau nanya apa? Mau nanya apa? Aku HPV menular gak? Menular. Makanya salah satunya juga selain penyakit kelamin. HPV itu kanker cervix. Mengapa kanker cervix makin lama makin naik? Karena banyak yang melakukan seks bebas. Makanya buat yang muda-muda ini mesti di vaksin. Aku udah. Udah? Go. Mereku boleh dicontoh tuh vaksin ya. Kemudian juga kalo sampe otaknya memang lagi didengkul. Ya. Imannya lagi jatuh terprosok ke dalam sumur. Iya dong. Nah itu lo jangan lupa pake kondom. Jangan pake alasan aduh kondom gak enak kayak main piano pake sarung tangan. Gak usah mikir-mikir kayak gitu. Gak usah. Sarung tangan pintu lagi. Susah dong. Jangan. Jangan mau. Pokoknya kalo sampe ini pake pengaman. Meskipun pengaman pun belum tentu 100% bisa melindungi. Hanya sekitar 75-78. Karena virusnya bisa moncor tuh lewat pori-pori kondom. Dia pori-pori kondom tuh lebih besar daripada virus itu. Sebentar, kondom juga ada pori-porinya? Ada kan. Karena gitu kan pasti semua benda itu berpori-pori. Berarti bisa masuk angin dong kondom. Iya bisa. Masukkan virus. Oh berarti ada momen sendawanya juga ya. Apalah. Kalo sendawa ya kagak lah. Eh bukan masuk angin denger. Kondom itu karena kalo kamu salah nyimpen aja di Indonesia aja. Gagal tuh sampe sekitar 10-15%. Robek lah. Salah nyimpen kena sinar matahari. Robek lah. Kalo robek itu ketajeman itunya. Apanya? Emang di ujungnya pake belati. Ada suhu tertentu. Ada suhu tertentu mengakibatkan apa itu. Kan dari karet. Karetnya yang rusak. Latex, latex. Iya dok. Kalo tajem emang dia kalo sore-sore ngasah begitu mis. Gitu. Dia asah. Emang itunya diraut mis. Jadi jangan sampe kamu hamil. Ya. Dok masih di masalah penyakit dok. Sesimpel misalkan gini. Gak. Katanya nih dok ya. Gak berhubungan seks secara langsung. Ataupun gak pake kondom. Itu bisa menular penyakit. Ah kalo misalkan sariawan. Terus ciuman. Bisa menularkan penyakit juga gak? Bisa cuman kadarnya tuh kecil banget. Virus HIV di mulut itu 0,05%. Oke. Jadi dia kalaupun sariawan gak terlalu. Jadi ya ciuman sih palingan bibirnya jontor aja dah ya. Kalo sampe menularkan itu sih jarang banget. Atau bau kayaknya kalo orang sariawan ciuman. Aku baru bau lah. Gak tau ya makanya suruh makan temen cowok lu. Bukannya itu. Lalu kalo sariawan. Hah gitu bau gak? Ya kan. Biar gak bau gue nyakamper. Ya udah kita gak berhubungan seks. Ada juga ya oral aja oral. Oral tetep bisa nularin. Kan bagaimana tadi dibilang. Meskipun 0,05%. Kemudian ada gigi bolong. Kemudian kalo sampe berdarah kegigit bisa aja didirnya. Itu kan bisa terjadi. Penularannya kan dari cairan HIV AIDS itu. Atau dari lendir. Lendirnya bisa dari mulut juga. Ya betul. Dari air susu. Ibu makanya gak boleh menyusukan kalo dia ibunya HIV. Kemudian juga dari lendir di daerah misfi. Ataupun dari lendir cairan pada sperma. Seperti itu. Laman aku pernah kena herpes tapi di mukanya. Itu herpes satu namanya. Oh bukan herpes. Tapi tetep. Herpes satu juga bisa pindah juga. Ada herpes dua di alat kelamin. Tapi juga kadang-kadang ada herpes satunya ada herpes duanya juga. Jadi pokoknya daripada kamu deket-deketin ke semua penyakit-penyakit gitu. Itu lebih baik say no to free sex. No. Stop free sex. Stop free sex. Say no to apa? Kamu udah dapetin pendidikan kayak gini. Betul. Terus kamu juga jangan jadi yang suka menularin apa? Pelakor. 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 Nah. Jadi kita mah gak bakalan kayaknya dulu. Oh iya. Alhamdulillah. Ini mah gak bakalan aku. Ani, Ani, Ani. Apa? Misalnya juga Ani. Apa? Iya ada Ani, Ani. Kenapa? Ani, Ani. Sekarang lagi tren tau dong. Iruin makeup Ani, Ani. Ani, Ani itu apa? Ani, Ani itu setahu gue untuk notong tadi dulu. Itu Ani. Ani, Ani. Ani, Ani. Ani, Ani itu. Banyak lo dong mirip-mirip semua. Ah. Mirip-mirip semua. Mulutnya. Makin kesini makin kesono. Tau. Apa ya? Ditingkas lagi banyak. Lontai itu lontong sayur. Bukan. Lontek lontek. Mau dibilang pake apapun dia namanya Salome. Satu lubang rame-rame udah apa? Salome. Aduh, aduh, aduh Salome. Satu lubang rame-rame. Satu lubang rame-rame. Satu lubang rame-rame. Satu lubang rame-rame. Matanya jangan main-main. Kalo gak mau ketularan penyakit. Apalagi HIV-H yang sampai sekarang belum ada obatnya. Belum ada vaksinnya. Oke. Kalaupun sampai ada pemerintah ngasih obat itu. Hanya memperpanjang usia. Bukan menyembuhkan. Udah ya, 2 aborsi tadi hati-hati. Udah boleh ya. Aduh, sekarang mau nanya apa? Oke. Tadi udah dibahas. Apakah betul masturbasi cowok bikin kopong? Masturbasi. Ya, ya. Tadang ini. Tenggul. 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 Gue tanya sama Surya. Ya. Gimana? Emang kalo udah masturbasi kamu kok mau? Udah lama saya. Iya. Iya kan tanya, katanya. Bener katanya bikin kopong. Dites. Enggak. Itu bohong. Artinya kalo kamu masturbasi sampe ngerasa lemes banget. Itu artinya kamu kurang olahraga. Kurang latih otot-otot dengkul. Masturbasi masih gak tau lagi. Oh nani. Oh nani keke. Coli. Oh itu gampang masturbasi. Ini genzet bener-bener ya. Makanya pada terjerumus. Dikocok. Dites dulu dengkulnya angkat. Wah masih bagus sih. Gini. Iya bener tuh. Tuh. Ya itu berarti daya tahan tubuh kamu kurang kalo sampe. Tapi emang bener bisa bikin kecanduan dong? Bukan nanti kalo udah masuk sekolah nih. Orang kebiasaan onani kan bisa sehari dua kali, tiga kali. Itu kalo jalan gini. Emang. Karena dia geter. Tapi ada gak cowok yang sehari sepuluh kali? Ada. Ada aja. Kalo mereka kecanduan onani kemudian onani. Iya dong kalo udah sepuluh kali. Jangan kan tiap hari aja udah kecanduan. Jangan. Maksudumi kok kamu teriak-teriak. Kenapa? Eh jangan cuman. Bukan cuman cowok loh. Cewek juga ada. Cewek juga ada yang masturbasi. Bener. Dari mulai yang di kampung. Sampai yang di kota. Dari mulai pake guling. Sampai pake terong. Pake timun. Ya pake guling. Jangan pake oyong. Pinggirnya di belakang. Lama jangan pake singkong. Aku tuh pasti keluar jadi tape. Tuh. Tapi ada. Tapi ada temen. Engga temen sih maksudnya waktu itu ada di SMP aku. Dia pake wortel. Pake wortel? Bagus sekali buat vitamin C ya? Bagus banget. Untuk mata. Wartel mah dimakan. Bukan dimasukin ke situ. Eh tapi lo karena ada kasus anak sekolahku. Pakai botol. Pakai botol minuman. Pakai botol minuman. Pakai botol minuman. Ujungnya. Ujung panjang. Kalau masih ada sisanya. Bawahnya lebar. Kenapa botolnya pake merek itu disebutin? Tapi emang terkenal. Daripada pake botol. Dengar ya. Dengar nih. Buat yang suka maksud bagi. Lo mau pake botol apapun. Lo mau pake terong. Lo mau pake. Berbahaya. Ya. Itu kotor. Itu bisa keputihan. Ya. Kemudian dari keputihan bisa timbul kemandulan. Ya. Kemandulan jadi susah punya anak nantinya. Dalo. Kalau keputihan kayak gitu. Bisa sembuh. Ya diobatin. Kita kan lihat dulu. Kasih agak hitam dikit. Bukan. Bukan. Bukan itu. Itu bukan diputihkan. Oh iya. Bukan diputihkan. Ada mitos ini. Apa namanya. Cewek-cewek kalau banyak bulunya katanya. Napsuan. Ngaruh gak? Ngaruh gak dok. Itu gak juga. Memang. Tapi bener tau aku gak banyak bulu aku ngenapsuan. Tapi beda kalau nama surya. Alah. Tadi. Napsu dia cuma nama surya. Ih gimana sih. Eh temen-temen properti ada tembok ngasih ini. Jadi bulu itu memang menunjukkan bahwa androgennya lebih tinggi. Tapi tidak. Selalu berkaitan dengan seks. Napsu seks. Karena untuk napsu seks juga mesti ada hormon. Hormonnya oke tekan-tekan tinggi. Mesti ada mood. Mesti ada rasa cinta. Mesti ada rasa rileks. Itu semua hormon-hormonnya berfungsi. Jadi gak bisa cuman lu berbulu nafsuan. Kalau begitu semua gorilla nafsuan. Semua monyet. Berarti kalau berbulu terus nafsuan. Si Chewbacca gimana? Chewbacca itu apa? Ada yang dari Star Wars yang bulu semua. Ada ya. Dok-dok nanya ya. Nanya ya. Nanya aja. Nanya doang ini mah. Kenapa? Abis berantem lebih enak. Ini bukan hanya nih. Bener tau. Tanya ada apa yang berumah tangga. Misalkan berantem. Abis berantem bayan. Abis bayan. Abis bayan. Tunggu dulu. Rasanya lebih. Karena. Tunggu dulu. Kenapa? Ini pengalaman dia ya. Karena setelah berantem itu kan yang namanya. Kita sebenernya sayang ke dia. Tapi. Kita juga di satu pihak kita sakit hati. Rasa berantemnya itu ingin diungkapkan dua-duanya. Satu ingin membuat dia lebih kelepak-kelepak. Supaya dia orgasme. Dan satu juga pengen bikin dia juga cepat dapat. Berarti kok. Jadi ada apa sih rasa gemes. Rasa pengen diungkapkan. Tadi pengen dalam bentuk marah. Tapi ini dalam bentuk seks. Gak apa-apa. Makanya sering juga kan. Sampai ketika marah. Yang perempuannya tuh. Kadang-kadang nyubit. Kadang-kadang ngejambak. Nah seperti itu. Gak apa-apa dok sebenernya dok. Sebenernya gak apa-apa. Sabar nanti dulu. Orang mau sabaran bang. Sabar dulu. Masa lu mau berantem dulu. Baru mau begituan. Tapi biasa di rumah ada pada depokan silat. Kenapa emang. Abis aku waktu. Abis itu kalau mau hubungan seks itu. Suami istri itu. Saring sayang menyayang dulu. Ah relax. Foreplay nya relax dulu. Bener itu kayak begitu. Jangan di pakein diajak dulu berantem. Baru udah berantem terus diajakin begitu. Ya engga ini mah kebetulan abis berantem. Kayaknya. Gak ngapa-ngapain. Ah gituan kali ya gitu. Tapi aku abis berantem gitu. Gak terlalu apa. Malu malahan. Kenapa? Karena wasit berantemnya masih ikut. Ini ngomong soal relax dok. Kan harus dibangun suasana relax. Santai gitu. Kalau kita sebelum melakukan pake. Kursi pijet bandara itu jangan. Dan lo mau pake kursi pijet bandara. Kursi yang nyot-nyotan begitu tuh. Kursi orang tua. Boleh-boleh aja. Yang penting relax. Dan kedua juga dua-duanya mau. Oh gitu. Karena ada juga yang gak mau melakukan hubungan di kursi. Ngapain sih di kursi. Emang kagak ada tempat lagi. Nah kanak-kanak kan seperti itu. Yang siap-siap ya yang ya. Aku udah mau pulang nih. Sudah relax. Sudah relax. Dok. Aku mau nanya. Kalau anak-anak sekarang. Atau orang yang punya fetish itu gimana sih dok? Wow. Fetish itu gimana? Suatu penyimpangan. Memang. Fetishnya di ketek. Fetishnya di ping. Itu gak apa-apa. Fetish itu kan suatu penyimpangan seksual. Akhirnya tetep itu penyimpangan. Dia bisa berupa benda. Atau berupa aktivitas seksual. Tapi beberapa fetish kalau terhadapnya tidak terlampau berbahaya. Kalau cuma fetish ke ketek. Unusual. Unusual ya. Yang tidak semestinya kan kita tuh. Sebenarnya kan kalau tertarik ya udah pasti lah. Oke kalau bibir, tayu darah, bokong, betis. Itu kan masih dalam batas-batas. Dalam tanda kutip wajar. Tapi kalau tertariknya ketek. Jempol ya kan. Ada yang sampai harus jempolnya ngiseng-ngisep dulu jempol. Ada. 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 Belakang tengkuk belakang ya. Kalau tengkuk belakang itu masih bagian dari pada titik erogen. Siku, siku gitu ya. Lipetan dalem mata. Kecolok itu mah. Lipetan dalem mata. Ya kamu gini dong ya. Hahaha. Capa bisa maulis lagi gitu. Bisa dan bukan hanya bagian tubuh. Bisa juga ke. Kayak orang. Kan seneng kalau lihat pahaknya bagus. Atau itu pake betisnya bagus pake stocking. Iya. Cosplay gitu. Atau yang lagi ngetop. Laging-laging makan ya. Sempat viral itu yang pakai kebaya merah. Tapi kebahayanya di atas doang. Bawahnya terbuka. Boleh. Kalau itu kan gak berbahaya. Gak apa-apa. Kalau yang berbahaya itu yang aneh-aneh gitu. Contohnya apa kalau yang aneh dong? Ya aneh-aneh. Ya ini ente-enteh. Kenapa? Tapi gak apa-apa kan. Dalam hubungan suami istri ada variasi-variasi tertentu. Ada. Ya ya ya. Dan itu memang harus dilakukan biar gak bosen. Dan itu variasi-variasi tertentu sudah dasarnya sih cuman beberapa saja. Ya seperti misalnya posisi yang untuk punya anak. Sebenarnya ada arti medisnya. Kalau misalnya pria yang di atas wanita yang di bawah missionary. Untuk cepat punya anak. Kalau misalnya posisi Cinderella menunggang kuda. Itu tuh yang perempuannya di atas. Itu supaya perempuannya lebih gampang untuk dapat orgasme. Kemudian ada posisi miring untuk orang lagi hamil. Posisi dari belakang untuk orang yang habis melahirkan. Supaya bekas guntingannya tidak terasa sakit. Ada beberapa posisi dasar. Tapi dok kalau misalkan jatuhnya di bagian vital gitu. Misalkan areolanya warnanya jadi pink atau coklat atau hitam kan beda-beda. Memang ada krimnya untuk membuat menjadi lebih pink. Tapi warnanya beda-beda kan gak mesti pink sewajarnya. Artinya kita mempinkan itu tapi akhirnya tidak selalu pink seperti baju dia. Jadi dia bisa aja hitam tapi lebih pink. Hitamnya lebih berkurang. Lebih cerah gitu ya. Ada yang biru memar gitu. Ditendangin kali. Ditendangin. Gitu. Tapi emang sex education buat anak-anak muda nih khususnya nih. Anak dua ini kan belum pada nikah ya. Yang belum pada nikah nih justru harus. Apa harus apa? Dan jangan pake. Sex education. Dikit-dikit kalau dikasih mohon kasih pendidikan. Oh enggak mau denger. Jangan. Justru dengan kita tau dengan pendidikan sex. Kita bisa menjalani perkawinan itu lebih happy. Iya. Dua-duanya juga mau. Kalau cuman kamu sendirian dan dapet sex education. Yang ceweknya misalnya enggak. Nanti di. Ma ayo dong kita posisi nungging. Apa emang gue anjing? Jadi mah jadi berantem. Emang lo anjing? Tingkah lo tuh kayak anjing. Gak bisa begitu. Kayak ayo dongging gitu ya. Apa punya pertanyaan? Oke pertanyaan apa? Banyar gak besarnya tuh liat dari kaki? Oh loh mah. Itu mah mitos. Kalau ini dong kalau yang panjang. Kakinya sengaja digede-gedein. Dicucuk. Supaya dia gede mengkak. Gak ada urusan. Gak ada. Gak ada kaitan. Gak ada penelitiannya. Dari hidung gak bisa. Dari jari gak bisa. Panjang juga dari telunjuk gak bisa. Dia hanya bisa keliatan. Kalau dibuka. Itu kalau dibuka dan diukur pada saat ereksi. Oh. Kalau dibuka dan diukur. Iya. Pada saat ereksi itu pun. Jadi dipancang. Dan banyak orang salah juga. Ngukurnya bukan dari depan. Dari pangkal. Nah. Dari bang? Iya. Dari pangkal bukan dari atas. Ukurnya pake. Dan ngukurnya jangan pake meteran besi ya dok ya. Aduh sakit guys. Takut ke beset. Gitu. Pake meter. Jangan ada ujung yang buat nyangkutin. Jangan ada ujung yang buat nyangkutin. Emang boleh disangkutin di ujungnya. Aduh ini lagi. Berarti nih nih nih. Ada mitos lagi dok. Durasi sama dengan happy. Katanya kalau lebih lama. Udah pasti lebih berkualitas. Kalau dia bilang. Ada gak dok salep yang bisa 2 jam. Kamu ini mau hubungan seks. Atau mau naik kereta api Pak Rayana. Gak. Sekarang ada kereta api cepet tuh. Iya iya. 2 jam. Di atas 10 menit itu. Yang cewek itu udah mulai lecet. 15 menit itu udah mulai lecet. Udah mulai kering. Cairanya udah lubrikasinya. Jadi paling bagus tuh 10 sampai 5. Kalau mau mentok-mentok 10 menit. 12 menit udah oke. Tapi jangan sampai kurang dari 3 menit. Itu sih ayam dan lape. Ayam dan lape. Ayay. Ayam dan lape. Jadi. Yang termasuk ejakulasi dini itu. Berapa? Kurang dari 3 menit. Kurang dari 3 menit. Atau beberapa kali tusukan tidak keluar. Oh gitu. Pokoknya dia. Beberapa kali. Ada yang cuma 10 kali. Karena kita kan. Untuk menentukan ejakulasi dini. Ini kadang-kadang kita harus tau dulu. Berapa lama si wanita itu bisa mencapai orgasm. Mencapai puncak. Ya. Kalau misalnya. Dia pun 5 menit tapi si wanitanya juga belum. Tetep aja akan membawa rasa kecewa pada si wanita. Jadi diukur sendiri ya temen-temen yang cowok-cowok nih. Apakah anda termasuk ejakulasi dini atau tidak. Jadi. Pegang handphone. Ya. 1 2 3. Dada. Yang penting sehat dulu. Yang penting kita tau dulu hidup. Kan sekarang nih. Ke klinik pasution ini paling banyak. Pasien-pasien tuh ejakulasi dini. Kemudian juga disumsi ereksi. Gangguan pada perempuan-perempuan menop engagements. Itu karena pola hidupnya gak sehat. 75-80% mereka-mereka yang datang itu adalah proko. Atau mereka yang kena diabetes. Mereka kena hipertensi. Mereka pernah mengalami gangguan-gangguan juga seperti pengentalan darah. Jadi tolonglah buat mereka-mereka nih yang muda-muda terutama yang muda-muda belum tentu ya. Pengentalan darahnya masih lama tapi tetep dari awal sudah mulai olahraga, makan dikurangin 3G, garam, gula, gorengan tuh. Sesedikit mungkin saya juga gak larang, saya juga mesti suka kok jujur. Tapi dikurangi banget. Nasi juga dikurangi, lebih banyak sayur, buah. Olahraga tuh udah musti. Kalau sehat rasanya jadi manis. Pasti sehat tuh kaitannya dengan jantan, kaitannya dengan maco. Iya bener. Biar percuma mau burunya gede tapi kalau baru semenit udah keluar mau ngapain? Baru semenit... Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang mana tau ya sex education itu bukan tabu. Yang penting kita tau dulu kalau orang udah tau berarti kita mengerti. Kalau udah mengerti berarti ada langkah preventif dan langkah kedepannya kayak gimana. Benar sekali. Memang yang terpenting itu. Dan satu lagi, sex education bukan ngajarin cara-cara berhubungan seks. Tapi bagaimana kesehatan reproduksi kamu yang masih muda-muda dan lingkungan sekitarnya terlindungi. Benar sekali. Dan itu juga penting untuk kita orang tua yang punya anak. Yes. Tidak tabu ngobrol ini ke anak. Anak bisa terbuka sama kita. Ya, terima kasih banyak buat ini. Sampai ketemu lagi di Talk. Bye bye. Bye bye! L